Dan kami mengundang, Abang Ucik untuk melihat kelamatan mewah secara umum dan mati dari pengelaman perjalanan sejarah betul. Untuk itu, Abang Ucik kami berikan kesempatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Saya merasa sangat terhormat bisa berada di Lama Allah. Setelah dua hari saya berada di sini, saya melihat secara langsung bagaimana apa yang sebelumnya hanya saya mendengarnya. Saya berkorespondensi dengan teman-teman budayawan Lama Allah, dengan Abang Barah Batiraja dan Abang Sunarjo. Kami banyak berbicara mengenai titik temu dari persoalan berabad yang lalu yang menurut kami perlu untuk kembali diulang. Jadi, saya kemudian bertukar kain dengan Abang Barah Batiraja. Beliau memberi saya Kawata, Noi. Kawata, Noi. Dan saya memberi Abang Barah Batiraja apa yang kami menyebutnya, Kampurui. Kampurui yang menjadi identitas kami di Buton, yang dipakai Abang Barah ini adalah Kampurui-nya para bangsawan utama. Sultan Buton memakai Kampurui sejenis begini. Kami menamainya B.B. Bata-Bata Asih. Jadi, ini kalau ada seseorang memakai Kampurui yang seperti ini, maka itu dipastikan bahwa dia adalah seorang bangsawan utama di Kesultanan Buton. Dan bukan itu secara kebetulan, kami di Buton melihat relasi yang sangat dekat. Saya menyebutnya bahkan tiada bersekat antara bangsawan Solor Watanlema, terutama Lama Hala dengan Kesultanan Buton, yang mengait simpul utamanya pada sosok ulama besar, Sayyid Abdul Wahid. Kami di Buton sudah cukup lama mengenai dan menyimpan narasi-narasi kolektif terkait dengan Solor Watanlema. Saya datang di Lama Hala, saya melihat dari dekat Solor Watanlema, dan saya melihat Buton di dalamnya. Saya datang di Lama Hala, di Solor Watanlema, seperti saya datang di Tanah Buton sendiri. Saya berada di sini seperti berada di negeri saya sendiri. Saya percaya bahwa yang terjadi hari ini adalah ulangan dari yang terjadi di masa dahulu. Saya percaya bahwa berdiri dan berada di Tanah Lama Hala sekarang, itu sebab di masa lalu leluhur saya juga telah berdiri dan berada di sini. Saya berbincang dua hari ini dengan banyak tokoh Lama Hala, Solor Watanlema, dan menemukan simpul keterkaitan yang kuat. Tema dari diskusi kita siang ini adalah Perang Buton di Solor, yang saya baru melihatnya ternyata terjadi di pesisiran Pantai Adonara dan Pulau Solor. Dan bagaimana Perang Solor di Buton? Ini yang barangkali akan sebentar saya detilkan seperti apa Perang Buton di Solor, dan bagaimana Perang Solor di Buton berdasarkan sumber-sumber dari Buton. Perang Solor itu sebenarnya adalah juga rangkaian yang tidak terputus dari peristiwa Perang Portugis di Malang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pantai Adonara sebelumnya, bahwa Perang Solor itu adalah bagian yang menjadi akhir dari perkelanaan Portugis di bumi Nusantara. Ketika Portugis menaklukkan Melaka, mereka melakukan hal-hal yang tadi disebut oleh Bang Barapati Raja, mereka hanya punya jantung tapi tidak punya hati. Mereka melakukan siar agama dan memaksa orang untuk mengimani keimanannya. Inilah yang memantik penentangan-penentangan dan lahir tokoh-tokoh yang di Solor Watan Lema, dinambai mereka kapitan. Di Melaka, Portugis memenangi peperangan itu, tapi tidak di Solor. Portugis tumpas di Solor Watan Lema oleh aliansi besar yang tadi telah disinggung oleh para narasumber sebelumnya. Tahun 1613 dalam Manusrik Buton itu tercatat yang namanya perjanjian paling awal antara Buton dengan Belanda. Kami di Buton menamai perjanjian itu janjiman atau kira-kira kalau di Melayukan, di Indonesiakan itu janji yang paling mula. Itu diperken oleh Sultan Buton Lailangi atau Sultan Dayan Isanudi pada tanggal 5 Januari 1613 dengan yang namanya Apolonius Kote. Apolonius Kote itu adalah Panglima Militer VOC di wilayah Pakihan di Maluku yang diberitakan oleh Peter Moro waktu itu menjabat sebagai Gubernur General VOC di Batavia untuk kau berlayar ke Buton dan segera meneket kontrak dengan Sultan Buton untuk sesuatu yang kemudian kita ketahui di belakangnya adalah misi ekspedisi militer ke Solor Watan Lema. Pasal kedua dari kontrak itu menulis dengan jelas mengenai rincian jumlah armada Kesultanan Buton yang tumpangan mereka disediakan oleh Viusi Belanda yaitu 3 kapal kora-kora Ternate tetapi Belanda membuang tulisan lokal Buton jadi tidak hanya 3 kora-kora ada kapal-kapal lokal Buton yang lain yang ikut dikirim dalam ekspedisi itu sesuatu yang kemudian saya terkejut ketika Abang Barapati Raja menjelaskan soal armada-armada yang tergabung dalam aliansi untuk mengepung Fort Henry Goose ada satu nama armada yang datang tidak dari kosa kata Solor Watan Lema lalu saya tanya itu apa katanya barangkali saya bisa mencarinya kalau tidak datang dari sana jangan-jangan datang dari Kesultanan Buton Kambala Bulu saya tersentak ini kata yang memang tidak asing Kambala dalam kosa kata bahasa kami itu adalah sejenis ikan laut yang terbang itu atau barangkali kita lebih mudah mengingatnya sekarang disebut ikan industri ikan yang terbang dan bergerak gesit senyap dan sangat cepat lalu ditambah di ujung Kambala itu ada kata Wilu menjadi Kambala Wilu Wilu itu dalam bahasa Woliw di Buton itu adalah ludah tapi dalam konteks kaitan dengan nama armada itu maknanya menjadi sangat cepat atau bergerak seru pakilan jadi bahasa Wilu ini memang unik maknanya tidak bisa dilepaskan dari konteks maka ada istilah di Buton bahasa Wilu sekata itu membawa makna 40 artinya makna dari setiap kata itu ditentukan oleh konteks dari yang melatari kalimat itu maka ketika Kambala Wilu kita tarik konteksnya maka menjadilah kita menemukan makna ikan terbang yang bergerak sangat cepat dan barangkali kalau kita kaitkan dengan armada dalam pelang solor ini armada yang memang bertugas untuk tidak hanya menyerang tetapi melakukan penyusupan atau mata-mata karena senyap dia nyelam lalu pada satu kesempatan naik terbang ke permukaan dengan cepat nyelam lagi ya kira-kira seperti itu makna Kambala Wilu dalam terminologi lokal kami di Buton kira-kira seperti itu Fort Henrikus yang sekarang kita mengenalnya sebagai Benteng Lohai itu bukan sekali dua kali diserang pernah tadi disampaikan Bang Barat 1603 dan sebelum tahun-tahun itu armada Makassar armada Goa besar jumlah mereka menyerang Fort Henrikus tapi tidak bisa dijatuhkan Benteng itu artinya pertahanan benteng itu sangat kuat baru setelah itu 10 tahun setelah itu 1613 aliansi aliansi solorwatan lemah kesultanan Buton kesultanan bernabih mengepung benteng itu tiga bulan lamanya dan kemudian dijatuhkan bayangkan bagaimana kuatnya aliansi tiga kerajaan ini sekalipun sekalipun kalau kita baca sumber-sumber kolonial ini kerajaan kerajaan lokal ini menjadi tenggelam di bawah yang mengemuk ke atas justru kemudian adalah fusi Belanda Belanda itu tidak ngapa-ngapain hanya berdiri di kapalnya lalu nembak dari jarak jauh tapi yang masuk merangsek dan kemudian mengamuk di dalam itu adalah prajurit-prajurit pemberani dari kerajaan kerajaan lokal kita Belanda tidak berani masuk mereka dari jauh memanfaatkan kecanggihan senjata mereka kalau kita baca betulnya para hitam ada 800 seluruh ditembakkan dari geledak kapal-kapal luter Belanda menyerang itu Fort Henrikus tetapi tidak selesai yang paling punya peranan sangat besar dalam penaklukan Fort Henrikus itu adalah justru para kapitan kapitan lokal yang kemudian menjadi terlupakan oleh dominasi konstruksi sejarah kolonial jadi saya bukan anti sejarah tertulis yang dibuat kolonial jadi kita harus kritis dan pandai memilah-milah mana narasi yang sebenar-benarnya benar atau narasi buatan untuk menghukumkan seakan-akan begitu kuatnya kolonial Belanda dan Portugis sekalipun di awalnya berlawanan dan Solor Watan Lemah Kesultanan Putton di awalnya berkawan dengan Belanda tapi di akhirnya juga menjadi berlawanan ya watak kolonial ini kan sama saja Belanda di ujung jalan kemudian mengelikung dan mengunculkan wajahnya yang sebenarnya yang dilakukan Portugis mau dilakukan juga ya karena semangat kolonial memangnya itu bagaimana mengeksploitasi bagaimana memanfaatkan orang-orang lokal pribumi untuk kemaslahatan perutnya sendiri maka kita melihat bagaimana setelah Portugis terusir justru yang menjadi lawak Solor Watan Lemah adalah kawannya dalam mengusir Portugis itu Belanda dan itu terjadi juga di Buton Belanda yang di awal masuk mengambil hati para raja dengan iming-iming kesetaraan sebagai dua bangsa di tengah jalan menelikum menyusupkan kepentingan-kepentingan kolonial ulama Sheikh Abdul Wahid yang membawa Islam di Buton datang pertama di Buton tidak diterima ditolak Buton waktu itu belum Islam lalu Sheikh Abdul Wahid meninggalkan Buton pergi ke tempat dimana saya berdiri sekarang ini Adonara yang barangkali di Lamahala Solor Watan Lemah menurut sumber-sumber lokal kamu di Buton Sheikh Wahid tinggal disini dan kemudian naik ke Ternate menjadi mufti di Kesultanan Ternate menjadi imam di masa Sultan Babullah Peristiwa Peristiwa itu tempat ketika Sheikh Abu Wahid kembali disuruh keluar dari tanah Buton dan ia pulang ke sini ke Adonara ke Solor Watan Lemah tapi itu juga bukan bagian dari akhir relasi Solor Watan Lemah dengan Kesultanan Buton 1613 seorang berkuasa di Buton dan mengubah konstelasi 1613 terjadilah konsolidasi bagaimana mengalahkan Portugis aliansi yang membangun itu adalah kelompok-kelompok yang merasa dendam karena kekalahan di Melaka 1613 di Buton naik Sultan yang baru di luar trak yang sebelum berkuasa lalu terkeken kontrak kerjasama dengan Belanda yang waktu itu Belanda juga memang adalah musuh Portugis jadi kepentingan aliansi yang terbangun di masa itu adalah kepentingan karena semusuh Belanda sama-sama ingin balas Portugis karena diusir dari Melaka diusir dari Banten diusir dari Puban maka mereka melihat celah kita harus membalas Solor Watan Lemah dengan coba membangun aliansi yang kuat 1613 tertekan kontrak di Puton yang kami tadi menyebutnya sebagai perjanjian paling awal yang salah satu pasal dari isinya itu adalah kesepakatan untuk mengirim serdadu Solor Watan Lemah lalu setelah peran itu selesai apakah hubungan Kesultanan Puton dengan Solor Watan Lemah juga selesai tidak justru disitulah bermulanya hubungan yang tadi bang para menyebutnya sebagai hubungan yang seperti cer memantulkan bayang tidak ada lagi cara setelah 1613 Syih Abdul Wahid kembali ke Puton tidak sendirian tetapi membawa tiga putrinya dan satu putranya satu putranya dibutuhkan mengenalnya sebagai Syih Jamaluddin atau Lele Bangulu tiga anak perempuan adalah nyai-nyai yang dibutuhkan mengenalnya ada nyai Hiba ada nyai Pula dan ada nyai Didi jadi anak-anak si Wahid dari seorang perempuan bangsawan yang kami dibutuhkan itu mengenalnya bernama Waode Solo itu sebenarnya bukan namanya karena namanya tidak ditahu hanya ditahu asal datangnya dari Solo maka disebut saja Waode Solo karena orang Buntun itu tidak bisa menyebut huruf konsonan di akhir kata maka R-nya hilang menjadi tertinggal hanya Solo Waode Solo yang sebenarnya adalah Waode Solo jadi para Sultan di Butor kelompok bangsawan utama di Butor itu menurun trak garis perempuan dari anaknya Sheikh Abu Wahid yang adalah juga ulama di Solo Watan Lema saya kira itu pengantar saja dahulu dari saya kita nanti bisa mengembangkan lebih jauh lebih detail merangkali dari sisi diskusi saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekebalikan moderator kita menyelesaikan soal pertama saya limpahkan ke abang Yusri untuk membuat garis bawah yang tebal apakah yang dimaksud dengan Pak Odin Solor adalah menurut saudara dari Bolimalakal berdasarkan referensi lokal di Kuton kami persilakan apalagi nanti ada tiga orang kenanya dengan pertanyaan yang sebenarnya sekalipun berbeda tapi masih saling mengaiti saya mau mulai dengan yang diakhir dulu tadi Bapak yang diakhir bahwa memang tidak hanya di Andonara di Buton dan di Banyak Daerah ada persoalan dengan budaya budaya padahal diselah entitas yang menjadi identitas kultural setiap kita dan ini masalah menurut saya kami di Buton misalnya persoalan ini ia terjadi di depan mata yang memiriskannya adalah para pelakunya juga yang seharusnya menjadi pelindung bagi tidak tergerusnya budaya orang-orang ada justru berlaku tidak dengan berada pelakilan dari realitas yang terjadi di hari ini dalam praktik kehidupan keseharian sudah sangat jauh dari budaya budaya kehilangan identitasnya sehingga menjadi tertinggal hilang D-nya menjadi buaya iya ini masalah yang ada di hadapan semua kita bukan hanya di Adonara relasi buton dengan Adonara dimulai memang adalah urusan ekonomi waktu itu jauh sebelum perang 1613 solor watan lemah yang melibatkan dua aliansi besar itu perhubungan kesultanan uton dengan solor watan lemah sudah terbang bahkan ketika solor watan lemah sendiri pun belum terbang jauh sebelum rempah-rempah melimpah di malung gaharu dan cendana itu wanginya sudah tercium di Eropa membawa bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai tanah asalnya gaharu dan cendana di solor dan pelayaran ke solor di jalurnya yang paling cepat dan paling aman pasti melalui kesultanan putra jadi sebelum sampai di solor yang dilalui bandarnya adalah kesultanan uton jadi memang relasi solor watan lemah dengan kesultanan uton di awalnya itu adalah urusan ekonomi tetapi kemudian terbawa bahkan dalam urusan marital kawin-mawin kita mengenal dan mendengar nama-nama kapitan solor watan lemah yang tidak asing di telinga kami orang putra nimih mandawuli besar mandawuli ini bahasa kami di putra artinya cantik sekali cantik di atas kecantik mandawuli jadi kalau ada orang yang berbeda dari yang lain-lain ada gadis misalnya banyak semua cantik-cantik tapi dia yang tercantik itu mandawuli maka saya berpikir jangan-jangan ini mandawuli ini punya kaitan dengan kesultanan hutong karena secara kosa kata bahasa ini bahasa keseharian kami bagi gadis-gadis bagi perempuan-perempuan hutong yang berparas meledih paras perempuan lainnya itu dinamai mereka mandawuli sebenarnya secara umum tidak hanya dalam rupanya dalam tabiat dan laku keseharian dia baik dia sopan perangainya bagus maka memenuhilah syarat untuk dia dinamai umandawuli dan kalau kita dengar kemudian umandawuli menikah dengan seorang yang dari kesultanan hutong ini kan menjadi melebar persoalan dari sebelumnya sekadar hanya urusan ekonomi menjadi keurusan kawin-mawin yang barangkali diantara semua kita yang hubungi ini menjadi bagian dari terah turunannya saya saya melihat bono malakal rumah bono malakal yang pada hubungan atapnya saya melihat hutong ada nangga di sini nangga bagi kami di hutong adalah simbolisasi dari makhluk yang paling diagumkan jadi kami di hutong itu menganggap naga seperti orang-orang india memuliakan sami seperti orang-orang india memuliakan kerah monyet sebagai simbol hanuman kami di hutong sangat menyimpan naga di posisi tertinggi yang betapa saya terkejut datang ke lama-hala di bawah ke tempatnya moli malakal dan saya melihat buton ada di situ seperti saya datang ke kemarin rumah Sukwatamu saya melihat panjirat lori lalu ada tambur dan gendang yang menurut informasi yang saya terima dililit kain buton menurut saya relasi Solowatamu dengan buton tidak berhenti sekadar pada urusan ekonomi jauh melampaui itu sudah terjadi perhubungan dalam urusan genetis makanya saya datang di sini merasa tidak asik menjadi bagian juga orang di sini karena saya melihat simbol-simbol daerah saya ada di sini dan saya mendengar narasi kisah-kisah riset lokal orang di sini yang tertaut terhubung dengan negeri saya di kesultanan utang lalu siapa si Abu Wahid benarkah Nini Mandawu ini adalah wotisul inilah saya datang ke mahala ke solor watang lemah untuk coba mendengar bagaimana narasi si Abu Wahid dan mohudi solo diceritakan di sini karena kami di buton tidak secara utuh diceritakan si si apa mohudi solo kalau si Abu Wahid saya sudah mengejarnya sampai di Aceh dan saya menemukan narasi konfirmatif mengenai tokoh ini di Aceh si Abu Wahid ini adalah ulama tesawuh yang masuk nusantara melalui Aceh lalu ke puton dan sampai di solor watak lewah se Abu Wahid jelas bukan orang usantara kalau kami di puton menyebutnya dia datang dari arah arah dari mana itu juga tidak utuh dijelaskan kalau odis solo sebatas hanya disebut odis solo tapi dengan gambaran nama yang seperti itu menunjukkan asal datangnya maka saya berpikir barangkali untuk seutuhnya tahu mengenai perempuan bangsawan yang bernama di solo jalan paling memungkinkan adalah dengan datang ke tempat asalnya perempuan bangsawan dan barangkali soal detil siapa perempuan bangsawan ini itu akan menjadi gawean dari teman-teman pembicara yang lain untuk dijelaskan yang jelas adalah di puton sumber-sumber dibat disampaikan sebatas hanya pada namanya yang menunjukkan negeri asal datangnya Wa'oti Solo adalah seorang perempuan bangsawan yang datang dari Solo Watandema kira-kira begitu saya kembalikan terhadap terima kasih terima kasih